Halo teman-teman, malam ini kita akan sedikit membahas elemen ktml kita akan membuat sebuah testimoni kalau kemarin-kemarin kita bikin sebuah fitur jadi dibagi dua kolomnya sekarang kita sama, tidak jauh cuma ada beberapa elemen image yang kita terapin jadi nanti akan seperti ini jadi nanti teman-teman bisa bikin ini untuk testimoni jinter judulnya, terus testimoninya apa terus foto user-nya, terus nama user-nya siapa ini penting banget sih testimoni kalau di start building aja tapi bisa mungkin jangan testimoni bohongan ya karena namanya bisnis kita semua itu harus real gitu ya nanti kita bisa tampilkan apakah kita punya produk sendiri atau kita menyediakan seorang affiliate gitu ya atau reseller di bisnis offline ya gitu jadi semuanya sangat memudahkan harusnya gitu nah membuat seperti ini mudah pas susah mudah pengambang sih sebenarnya mirip kemarin gak terlalu susah jadi teman-teman tinggal siapin scriptnya nanti akan saya bikin format jiselnya ya jadi gak perlu download teman-teman tinggal import teman-teman tinggal download import nah seperti ini sama seperti kemarin ada heading ya dengan kan apa kata mereka gitu kan terus kami akan memberikan yang terbaik untuk anda jadi bagian ini ya terus dia akan masuk ke ke group 1 ke row 1 ini jadi semua ini ada row groupnya nah ambil kolomnya nah tinggal image-nya kita ambil dimana nanti nah ini untuk text-nya ya arrow down template bla 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 terus di bawahnya ada image lagi untuk foto sih user ya foto user terus nanti di bawahnya ada lagi sematan nama eee siapa eee customer kita yang sudah memberikan testimoni gitu ya ini sama juga kolom-kolom kayak gini ini teman-teman sesuai image-nya aja nanti jadi sebenarnya kalau kita membuat landing page seperti ini kita harus banyak aset image ya jadi bisa eee memindahkannya ini teman-teman tinggal sebenarnya tinggal tinggal apa namanya ya tinggal download json-nya kita sudah sediakan json-nya jadi gak susah-susah lagi kita gak pakai css dan javascript jadi kita cuma full html jadi kita bisa kontrol-kontrol saja atau di minify ya nanti di html-nya kita edit ya lihat ini oleh yang bardeglone atau apanya gitu ya Nah kalau bagus kan jadi ada empat kalau kalau mau nambil 5 bisa nah ini sebenarnya adalah sebenarnya 4 volume ya karena ini bentuknya mobile jadi dia cuman bisa dua terbatas tapi kalau aslinya kita buka desktop dia menjadi empat ya harus lihat ya tinggal kenapa kata mereka seperti ini dikandungi handphone dibagi dua 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 senar bisa juga kita bikin tiga tapi kayak ini lalu apa ya enggak enak dilihat kalau tiga warna A3 kolom jadi kita pergi wajah itu kira-kira-kira gitu aja mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat temen-temen biar tanah berkreasi lagi untuk landing page nya Terima kasih selamat malam dikandungi